Intro Assalamualaikum What's up guys Balik lagi dengan aku di Jun Channel tentunya So, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat Dan jangan lupa buat bahagia Dan seperti yang kalian tau Jika custom crate ini Bakal berakhir di tanggal 21 Mei 2023 Dan akan berganti Dengan event yang kita selalu nantikan Yaitu premium crate Nah, ada hadiah apa aja sih Yang bakal menanti di gacaan next premium crate Let's talk about the rewards And here we go Pertama ada Draculite Assassin Max guys Ini rednya legendary ya Dan secara desain Aku suka bagian rambutnya aja Dan ini dia Draculite Assassin Outfit Rednya itu mythic item But, di leaksnya ini Nggak bisa gerak ya Dan parahnya Nggak ada emote eksklusifnya juga Hanya sekedar red aja ya guys Yang bisa dibanggain Padahal secara desain outfitnya itu Udah keren banget loh guys Untuk kombinasi warnanya juga bagus ya Oke next, ada Shackles Horus cover Plus outfitnya guys Sama seperti sebelumnya ya Covernya itu legendary But, outfitnya mythic item Nah, ini bisa gerak ya Di bagian ekornya Tapi, nggak ada emote eksklusifnya Untuk desainnya Seperti Dinosaurus Strix Ceratops ya guys Desain menurut aku sih Lebih kayak Lizardman gitu Musuh dari Spiderman itu loh Menurut kalian gimana? Komen di bawah And next Ada skin Vita Teach Helmet Untuk level 1-nya Seperti ini guys Lalu level 2-nya Mulai ada Durie Yang nampak ya Dan di level 3-nya Itu kayak gini Menurut kalian gimana? Lalu ada Cardboard Dino Backpack Untuk level 1-nya Kayak gini guys Nah, lanjut level 2-nya Mulai nampak perubahannya dong Dan level 3-nya Boleh lah ya Ini jadi inceran Lucu gitu Lanjut Ada juga Vita Teach Ornament Next Ada Vita Teach UMP45 Menurut aku pribadi sih ya Ini biasa aja guys Desain dan color-nya pun monoton Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sih? And next Ada Glam Cloud Molotov Cocktail But, nggak ada kill message-nya ya Dan dari color atau graffiti Menurut aku juga biasa aja Next Ada skin Dino Bone Parasute Skin pelengkap yang nggak pernah absen ya guys Rajin banget dia hadir Oke, lanjut yuk Ini ada Weapon Lab Dragonfire UMP45 Weapon Lab sampai level 7 ya Dan seperti ini lengkapnya Ini dia basic-nya guys Lumayan ya untuk ukuran basic Lalu kalau level 2-nya ada animasi asap Plus batu-batu yang berloncatan keluar gitu Untuk warnanya cocok ya Dengan namanya yaitu Dragonfire Oke lanjut ke level 3-nya sendiri itu kayak gini guys Jadi dari basic-nya ke level 3 itu Atau action form-nya Ada tambahan ukiran di weapon-nya ini Dan detail ukirannya cakep Jadi nampak kesan art sih di weapon-nya Untuk kill message atau level 4-nya itu seperti ini guys Masih oke lah ya Sekelas weapon lab level 7 Emang sih nggak ada animasi apa gitu ya Tapi karena ukirannya ini jadi lebih indah dilihat Next ada level 5 atau emote hasil laga guys FBI ini weapon edisi lama ya Jadi ada emote seperti ini Apakah senjata ini rare? Hmm, silahkan berpendapat guys Lanjut untuk level 6 alias final form-nya itu seperti ini guys Jadi dari basic yang biasa aja Lalu ketambahan ukiran dan juga final form-nya itu dipertegas Dengan penambahan warna gold Terus sampai saat ini yang aku ingat Jarang banget ada player yang pake weapon ini waktu main di match Ya mungkin karena kurang wow Apalagi saingan terberatnya itu masih ada di UMP Anniversary ya And the last ada loot crate-nya Kalau dilihat-lihat desainnya jadi mirip kayak kotak wasiat jaman kuno ya Hmm, gimana guys? Tertarik? Atau kalau dapet padahal nggak pengen gimana tuh? Yaudah lah ya, diterima aja Rejeki jangan ditolak So, sampai disini aja ya Konten react dari Next Premium Crate-nya Aku harap kalian enjoy dan jangan lupa untuk terus support channel aku Dengan cara like, comment, share, and subscribe Thank you for watching See you again on my next video Bye Sub indo by broth3rmax